Intro Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapak di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau berkati. Kami boleh menikmati hari baru di hari ini. Tuntunlah kami untuk beraktifitas dan biar kiranya ketika kami akan membaca merenungkan firman Tuhan, maka kami akan terus diberi motivasi untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian keluarga hari ini, Senin 14 Februari 2022, terambil dalam 2 Korintus pasal 11. ayat 12 sampai 15. 2 Korintus pasal 11, ayat 12 sampai 15. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Judul RHK hari ini, Cintailah Pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Bila kita mencintai seseorang, maka kita akan berusaha untuk mencari cara guna mendekatinya, bahkan kalau mungkin bisa menjadi pacar atau juga pendamping hidup. Mencintai butuh proses, terkadang lambat atau cepat, ada tantangan dan pergumulan, tapi semua itu harus dilalui dengan ketekunan dan kesetiaan. Hal yang sama juga dihadapi oleh Rasul Paulus. Ia begitu mencintai pelayanannya. Ia tidak ingin jemaat yang ia gembalakan dirampas oleh rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai malaikat terang. Orang-orang demikian hanya mencari keuntungan sendiri. Mereka berusaha dengan berbagai cara mencari kesempatan untuk menggoyahkan iman jemaat yang ada di Korintus, untuk meninggalkan pengajaran Paulus dan mengikuti mereka. Rasul-rasul palsu hanya mencari jemaat yang banyak, sehingga mereka akan menjadi kaya dengan pengikut yang banyak. Paulus tidak menghendaki yang demikian. Oleh karena itu, ia mengingatkan jemaat yang ada di Korintus untuk setia dalam Tuhan dan tidak mudah terprovokasi atau terbujuk rayuan dari rasul-rasul palsu tersebut. Masa kini juga demikian. Begitu banyak berkembang kelompok-kelompok dengan memakai Alkitab sebagai bahan pengajaran mereka, tetapi sebenarnya mereka memutar balikan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, ada yang sudah memprediksi kedatangan Tuhan pada tanggal, bulan, atau tahun tertentu, tetapi kenyataannya tidak terjadi, dan lain sebagainya. Mencintai dan menghargai sesama haruslah dimulai dari keluarga. Orang tua yang hidup saling mencintai satu dengan yang lain, cinta kasih yang tulus di antara suami istri yang kemudian akan mengajarkannya kepada anak-anak. Cinta kasih Kristus yang harus dikedepankan, bukan cinta eros. Sehingga ketika hari ini ada yang merayakan hari kasih sayang atau Valentine Day, anak-anak muda bukan mengekspresikan kasih sayang itu dengan hal-hal yang tidak pantas, seperti seks bebas. Tetapi benar-benar menyatakan kasih yang tulus, sebagaimana Yesus mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Mari kita belajar mencintai pekerjaan, bahkan terlebih pelayanan yang dipercayakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan selalu memperlengkapi diri dengan belajar firmannya, serta melakukan apa yang ia kehendaki. Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan, kami bermohon, mampukan kami untuk mencintai apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui kerja dan pelayanan kami, kami menjadi saksimu. Amin Terima kasih telah menonton!